Hai ciri aku enggak ngasih enggak cerita macem-macem ya ciri-cirinya orang kena guna-guna itu ciri-cirinya lo ya orangnya agak satu cintanya berlebihan tidak ada lain di dunia ini kecuali dia tidak pernah kelihatan jeleknya sama sekali atau orangtua terus orangtua saudara apapun siapapun yang ngasih tahu dia malah menjadi musuh terus banyak banyak ibadah yang malah ditinggalkan yang penting pokoknya tuh iya terus Yes begitulah nggak ada lain sudah mata itu nggak bisa kelihatan-kelihat itu melulu terus punya apapun malah ingin yang ditunjukkan sama pacarnya itu bukan malah itu rahasia apapun lebih baik di yang tahu malah apa pacarnya itu bukan orang lain bukan keluarga orang tua nggak ada papanya Pak apa orang tua jelek tua orang sudah tua itu terus itu ya ciri-ciri ya banyak sekali itu terus nanti bila mana bener-bener jadi suami istri padahal itu adalah didapatkan dari sihir guna-guna nanti kalau sudah sakit-sakit dan pasti sakit-sakit enggak bakalan enggak yakin aku karena yang ditanamkan adalah setan-setan itu untuk cinta tugasnya setan itu untuk untuk biar orang itu cinta nurut eh sudah lupa dengan semuanya pokoknya gitulah ya akhirnya setan itu tidak akan tidak akan diem eh menceng padahal perjanjiannya untuk itu-itu-itu agar cinta agar sayang agar yus begitulah terus agar punya ini harus dikasihkan sama si pacarnya gitu-gitu punya harta diserahkan sama pacarnya begitu-begitu ya ah itu nanti tidak bakalan lama nanti dia akan bekerja di badan itu menyakitin entah tanpa sebab tanpa apa langsung pusing sering muang sering ada lambung ada itu terus aja selalu ada gitu terus gampang emosi enggak pernah mau nurut sama orang tua jangankan orang tua sama Allah aja nggak mau kenal gitu terus nanti kalau sudah sakit sudah banyak parah menjadi suami istri sadanya jadi suami istri nanti kalau sudah sudah dilepas pocong Greg nah sudah di sini banyak terjadian lupa sama istri suaminya tadi lupa sama suaminya tadi nunggak aku enggak pernah kawin sama dia gitu-gitu nanti di YouTube kan banyak punya anak Oh punya anak masih uang ikut di putih lali kemarinnya dari eh di datam yo di anu omel friend oh friend Papua orang Papua itu kan punya cucu berapa Hai lah itu kan lupa sama suaminya karena guna apa ya itu jadi guna-guna itu semuanya yang bekerja adalah setan setan itu yang membuat setan itu ya apa caranya cinta ya pacaranya lupa ya semuanya disitu bekerja tapi dia menceng mencengnya nanti menyakiti orang itu tuh nggak bakalan tidak yakin 100% sakit pasti bu sakit-sakit tahu-tahu badannya tanpa sebab tanpa apa merupukurus-kurus yang dulu biasanya manis jadi putih kasih iya itu kan bisa jadikan kita enggak tahu cara kerjanya setan makanya ibadah aja minta sama Allah petunjuk yang lebih baik di pesantren nanti apa apa Pak ya aja banyak yang kena guna guna nanti pekerjaannya di belakang ditinggalin iya Pak Yayi aku punya bro-brobat ke aku iya kena anu itu terus akhirnya ya terserah anu Pak ya kalau mau terus sama ini ya silahkan jadi ancur nanti tidak dipercaya orang tapi kalau ini di tinggalkan kembali ke ibu yang dulu Insyaallah bisnis begituh setelah perempuan ditinggalkan ditinggalin buktinya sama nyihir ngomong jeneng wajah-wajah kopla eh bisa sadar sendiri ga bu? ini dia kira-kira sadar sendiri sadar sendiri lo yang tak apa ya sudah habis, hartanya habis semuanya habis, orang itu ternyata sama perempuan lain baru sadar kalau belum sama perempuan lain, belum masih, wah cintanya wah iya bu, masih cinta sekonyong-konyong koder kalau sudah hartanya habis, lakiknya tahu-tahu sama orang perempuan lain, baru baru nangis-nangis oh baru, iya saya kalau ga digunak-guna apret sini kan banyak, kemarin juga gitu kan iya bu, saya burung saya ga bisa bangun kakak, kakak nyong-nyong ambil bojohnya ga bisa selingkuhannya bisa iya bu, alhamdulillah saya keluar selepas dari perempuan iya ini kanan, coba ga kananan coba kananan lanjut ini perempuan itu yang berbangun, perempuan itu berbangun orang perempuan itu pinter-pinter bu iya bu ya apa caranya bisa berhubungan badan sama selingkuhannya aja sama istrinya aja, ga bisa banyak lu sekarang orangnya canggih-canggih manuknya seputar ohhohoneh, utaknya uang jadi lebih kejam gue ya, lebih santet iya engga ga kejam santet itu ga kejam, sehingga kejamnya ku wongi hampir nolah apa biaya yang nyantek-nyantek hati-hati orang yang suka nyihir orang guna-guna orang atau apapun bentuknya hati-hati bila mana yang ngobati terus ini-inu, balik nanggungi dewi, nyonyor ohoh setan sudah kembali lagi pada yang menyuruh hancur dia malahan karena apa? setan akan melebihi tujuh kali lipat dari apa yang menyakiti orang itu ngerti pak Sode? ibu aku santet ya, aku setan ya ibu tak sakit seperti ini level 100 lah ya terus ternyata ibu diobati orang setan itu kesakitan sekali akhirnya setan itu tanpa disuruh tanpa diberantah saking sakitnya setan itu kembali pada yang nyuruh dia akan menyakiti lebih dari 100 itu tadi bisa-bisa berapa kali lipat karena dia terseksa itu sudah terseksa diseksa lagi makanya juga kerja sama harus setan kerja sama-sama setan itu yang menang nanti setannya sendiri kalau aku kan nggak berani pak mau ini kamu digunakan nggak berani yang penting ciri-cirinya itu kalau dia tahu ya sudah apa? apa? apanya? makanya aku nggak berani gitu kan fitnah bu nanti bu gini lho bu walaupun orang itu bener-bener melakukan nanti dituduh nggak ada yang mau bu malah kita yang dimarahin yang penting ciri-cirinya iya yang penting ciri-cirinya karena guna-guna ya sebegitu orang itu tidak percaya sama orang tua keluar ya ya itu hanya percaya sama cowoknya aja iya itu kan ciri-ciri yang itu jadi carang rupanya gimana bu? ha? carang rupanya lah ini kan aku juga ngambilin bu oh iya iya enggak usah enggak usah carang rupanya kalau aku begini bu kita nggak usah memisahkan atau apa nanti minta kuasanya Allah kalau tidak baik untuknya insya Allah bisa gitu iya pelajari kayak apacribed anèk tentara bangunan rupanya bangunan 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 dapat dari bangunan 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 Tentaranya